Intro Ya, kali ini kita akan membahas tentang pengantar metode kualitatif Bagaimana metode kualitatif itu sering sekali digunakan Untuk penelitian di Sosio Humaniora Jadi apa itu metodologi? Kita berangkat dari situ dulu Yaitu alur pemikiran umum atau general logic Dan gagasan teoritis atau theoretical perspective Suatu penelitian Jadi metodologi itu ilmu yang merujuk pada teknik Yang digunakan dalam penelitian secara logis dan teoritis Oke, sampai situ sudah dipahami ya Metodologi jadi itu seputar teknik atau cara dalam penelitian Sederhananya seperti itu Lalu, tahapan penelitian dalam kualitatif itu ada 4 aspek Yang pertama penentuan topik Kedua pengumpulan data Ketiga analisi data Dan keempat penyajian data Untuk penentuan topik sendiri Langkah awal yang wajib ditempuh Sekaligus Yang pertama kali itu adalah menentukan skala penelitian Supaya tidak melenceng dari benang merah Itu salah Itu teibo ya Itu pajib ditempuh Jadi, intinya untuk penentuan topik itu harus pertama kali Ketika sebelum kita melakukan penelitian Tentukan dulu topiknya apa Karena itu nanti yang akan menentukan skala penelitian kita Atau batasan dari penelitian kita nanti akan seperti apa dan bagaimana Lalu, setelah ditentukan topiknya dengan skalanya Kemudian pengumpulan data Nah, itu pengumpulan data dalam kualitatif Itu bisa dilakukan dengan beberapa cara Seperti survei, wawancara, studi literatur, observasi, dan sebagainya Banyak pengumpulan data caranya Lalu, setelah data itu dikumpulkan Barulah masuk ke analisis data Ini dilakukan setelah klasifikasi data yang terkumpul Nah, jadi setelah data terkumpul Data yang beragam sekali Kemudian diklasifikasikan Dibagi-bagi Sesuai dengan klaster datanya seperti apa Baru data itu dianalisis Tergantung pada Teori dalam penelitian Teori apa yang digunakan Berarti itu nanti adalah analisis datanya seperti itu Kemudian Yang berikutnya adalah Penyajian data Penyajian data ini Lanjutan dari setelah data dianalisis Baru disasikan Itu data ditulis sesuai dengan standar Yang disepakati oleh penulis dan mitra penulis Nah, mitra penulis sendiri itu Bisa dari universitas Swasta maupun pemerintah Karena Kadang dalam universitas sendiri itu berbeda-beda Misalkan Apa skripsinya Orang UGM Dengan orang UI Dengan orang ITB Atau Dengan kampus-kampus di Kemenak Seperti UIN Nah, itu berbeda-beda Jadi Standar yang disepakati oleh penulis Dengan mitra penulis Itu disesuaikan Karena kalau tidak sesuai Sama saja nanti Menyalahi aturan yang sudah Ditetapkan oleh Pihak Universitas Ataupun swasta Ataupun pemerintah Itu tadi Oke Lalu Pentingnya penelitian Ketika kita Ngomongin tentang metodologi Kita harus tahu Pentingnya penelitian Dengan menggunakan metodologi itu apa Yang pertama Itu Pengetahuan baru Maksudnya Hasil dari penelitian Setidaknya Bermanfaat Untuk menambah Kasana keilmuan Nah Sebuah penelitian Itu harus memiliki Manfaat Setidaknya Ketika manfaat itu Tidak bisa dirasakan langsung Oleh Masyarakat Atau orang yang Membutuhkan penelitian itu Setidaknya Penelitian itu Memiliki manfaat Dalam Menambah Pengetahuan baru Atau Menambah Kasana keilmuan Lalu yang kedua Pentingnya Itu Meningkatkan kinerja Penelitian juga Bisa melihat Sisi lemah Dan unggul Suatu organisasi Sehingga menjadi Solusi untuk Peningkatan kinerja Misalkan Suatu Organisasi Dia ingin Mengoptimalkan Produk penjualannya Lalu ada Penelitian Penelitian Berarti melihat Penelitian bagaimana Produk itu Dilihat Oleh konsumen Nah Ketika itu Sudah dilakukan Nanti Ada muncul Data Data itu Diklasifikasi Kemudian Dianalisis Sesuai dengan Kebutuhan Kalau kebutuhannya Untuk meningkatkan Kinerja Berarti Melihat bagaimana Faktor produksi Atau alat produksi Yang digunakan Sesuai dengan Kebutuhan Konsumen Supaya Optimalisasi Kinerja Karyawan Atau Kinerja dari Sebuah alat Itu Bisa Lebih optimal Itu Biasanya Hal ini Di Dilakukan oleh Pihak swasta Khususnya Perusahaan Lalu Yang ketiga Atau yang terakhir Pentingnya Penelitian itu Adalah Rekomendasi Kebijakan Penelitian Yang berkaitan Dengan Pemerintahan Biasanya Memiliki Luaran Sebagai Rekomendasi Kebijakan Agar Dinikmati Masyarakat Luas Dalam hal ini Misalkan BPS Itu Mengeluarkan Penelitian Misalkan Surakarta Dalam angka Berarti Melihat Bagaimana Kota Surakarta Itu Secara Menyeluruh Pelapahan Pekerjaannya Gimana Mayoritas Pekerjanya Seperti Apa Pendapatan Perdaerah Berapa Penelitian Seperti Itu Nantinya Bisa Menjadi Rekomendasi Kebijakan Untuk Pemerintah Surakarta Mengoptimalisasikan Potensi Potensi Daerah Atau Mungkin Dalam Taraf Yang Lebih Besar Yaitu Nasional Penelitian Tentang Bagaimana Jika Kebijakan Listrik Itu Gratis Harus Seperti Seperti Apa Penelitian Itu Penelitian Sentek Mungkin Menggunakan Nuklir Dan Sebagainya Itu Penelitian Yang Biasanya Terkait Dengan Pemerintahan Mereka Meminta Untuk Rekomendasi Kebijakan Supaya Untuk Menjadi Bahan Bagi Pemerintah Untuk Merumuskan Kebijakan Yang Dinilai Relevan Dengan Masyarakat Lalu Untuk Alur Penelitian Sendiri Ada Lima Masalah Pertama Kali Mencari Masalah Kedua Yang Dicari Ada Literature Review Atau Studi Pustaka Kemudian Data Kemudian Interpretasi Data Kemudian Laporan Nah Dari Laporan Itu Biasanya Menuncul Masalah Apalagi Dan Seterusnya Seperti Tesis Sintesis Dan Antitesis Antitesis Dan Eh Sorry Tesis Sintesis Dan Antitesis Nah Itu Tesis Sintesis Dan Antitesis Itu Seperti Sirkulasi Yang Tidak Pula Berhenti Itulah Keilmuan Ilmuwan Sebuah ilmu Tidak Akan Stuck Berhenti Di Situ Tapi Dia Akan Terus Berkembang Karena Muter Nah Untuk Masalah Sendiri Yang Pertama Masalah Untuk Masalah Sendiri Menemukan Permasalahan Dari Fenomena Sekitar Apa Yang Sekiranya Menjadi Pokok Permasalahan Dari Mas Kita Setelah Itu Setelah Ketemu Masalahnya Coba Lihat Literatur Review Sudah Ada Belum Sih Kajian Yang Terkait Dengan Masalah Tersebut Kalau Sudah Ada Berarti Bagaimana Yang Belum Ada Nah Disitu Tujuhnya Adalah Menemukan Gap Analisis Atau Penit Atau Sesuatu Hal Yang Masih Belum Pernah Dilakukan Atau Belum Pernah Diteliti Sebelumnya Nah Setelah Data Review Barulah Mencari Data Mengumpulkan Data Data Terkait Dengan Permasalahan Yang Ingin Dijawak Jadi Itu Mencari Data Dilapangankan Data Dari Mana Baik Itu Data Primer Sekunder Itu Namanya Juga Data Itu Dikumpulkan Baru Setelah Itu Interpretasi Sama Seperti Tadi Analisis Jadi Interpretasi Ini Perlu Klasifikasi Terlebih Dahulu Baru Dianalisis Data Berdasarkan Teori Tentu Baru Muncul Nanti Sebuah Interpretasi Terus Yang Terakhir Ada Laporan Penyajaran Hasil Analisis Untuk Keterbacaan Penelitian Bagi Hal Layak Lalu Berbagai Istilah Penelitian Kualitatif Nah Ini Yang Kadang Membiungkan Banyak Mahasiswa Kualitatif Itu Suatu Grand Metodologi Dan Sudah cukup lama Dan Dalam Kualitatif Sendiri Itu Apa Banyak Banyak Istilahnya Yang Kadang Membingungkan Para Pembelajar Khususnya Mahasiswa Yang Mau Skripsi Jadi Untuk Istilah Kualitatif Itu Ada Yang Saya Ambil Dari Bukunya J Reko Itu Ada Enam Pertama Adalah Penelitian Lapangan Penelitian Harus Terserun Ke Lapangan Langsung Berinteraksi Dengan Masyarakat Kedua Adalah Istilah Kedua Disebut Suka Interpretatif Itu Peneliti Menafsirkan Dan Memberikan Arti Pada Data Dan Informasi Yang Diberikan Oleh Partisipan Terus Kemudian Ada Naturalistic Inquiry Itu Menekankan Pentingnya Pemahaman Tentang Situasi Alamiah Partisipan Lingkungan Dan Tempatnya Situasinya Benar-benar Bertemu Pada Apa Yang Nyata Dan Sesuai Dengan Fakta Jadi Seperti Kayak Deskriptif Mendeskripsikan Apa Yang Tampak Ketika Melakukan Observasi Lalu Istilah Yang Keempat Discovery Oriented Penelitian Yang Berorientasi Pada Penemuan Baru Atau Pengertian Baru Ini Biasanya Kalau Peneliti Senior Ini Discovery Oriented Tujuannya Untuk Menemukan Sesuatu Hal Yang Benar-benar Baru Bukan Lagi Untuk Memecahkan Suatu Masalah Tapi Memecahkan Kebentuan Intelektual Yang Berkutat Di situ-situ Aja Kemudian Ada lagi Istilah Konstruktivisme Itu mempelajari Beraneka Realita Yang Disusun Oleh Manusia Pada Akhirnya Memilikan Dampak Pada Hidup Manusia Itu Sendiri Dan Memberikan Arti Pada Hubungannya Dengan Orang Lain Dan Linggunya Dalam Hal Ini Beniti Melakukan Observasi Dan Melihat Realita Yang Dialami Masyarakat Dan Apa Yang Masyarakat Dipikirkan Kemudian Dikonstruksi Oleh Peneliti Untuk menjadi Sebuah Hasil dari Konstruksi Masyarakat itu Dari Hasil Pengamatan Si Penelitinya Jadi Sederhananya Gini Peneliti Datang Kelapangan Melihat Melihat Fenomena Di Masyarakat Kemudian Melihat Bagaimana Masyarakat Berpikir Berbicara Berberilaku Kemudian Dikonstruksikan Tidak Sekedar Deskripsi Tapi Dikonstruksikan Makanya Istilahnya Disiput Konstruktivisme Dari Hasil Konstruksi Itu Kemudian Itulah Hasil Dari Sebuah Penelitian Kualitatif Dengan Istilah Konstruktivisme Lalu Yang Terakhir Alternatif Metode Nah Metode Ini Menawarkan Cara Lain Untuk Membuat Suatu Penelitian Hal-hal Yang lain Misalnya Etnografi Dan Sebagainya Itu Snowball Macem-macem Istilahnya Alternatif Metode Jadi Enam Itu Yang Sebenarnya Gak Cuma Enam Karena Yang Enam Itu Alternatif Metode Masih Ada Banyak Sekali Ada Banyak Tapi Jangan Sampai Kalian Bingung Disini Cuma Yang Banyak Dimengerti Oleh Mahasiswa Itu Penelitian Lapangan Interpretatif Sama Konstruktivisme Biasanya Untuk Skripsi Atau Tesis Itu Cukuplah Seperti Itu Lalu Untuk Yang Selanjutnya Itu Prinsip Umum Dalam Penelitian Nah Itu Manusia Itu Unik Itu Harus Dipahami Sekali Oleh Seorang Peneliti Lalu Hormati Manusia Dalam Hal Ini Kalian Manusia Itu Responden Dari Penelitian Jadi Bagaimanapun Juga Kalian Harus Menghormati Jangan Sok-soan Jadi Kaum Intelektual Tapi Berbual Berbual Masyarakat Itu Bentuk Menghormati Terus Kemudian Keadilan Dalam Hal Ini Peneliti Menjunjung Keadilan Dan Mencari Persoalan Kehidupan Intinya Sebuah Penelitian Itu Harus Memberikan Manfaat Manfaat Yang Dimaksud Adalah Keadilan Bagi Seluruh Masyarakat Lalu Yang Berikutnya Konteks Dan Holistik Jadi Maksudnya Penelitian Itu Harus Sesuai Konteks Dan Menyeluruh Jangan Cuma Parsial Bagian Istilahnya Framing Ketika Ada Suatu Masalah Yang Dicapture Cuma Masalah Sisi Kanan Sisi Kiri Tidak Dicapture Makanya Itu Kurang Komprehensif Penelitian Jadi Harus Secara Konteksual Dan Menyeluruh Holistik Lalu Prinsip Yang Berikutnya Proses Itu Penelitian Harus Menakankan Pada Proses Proses Ini Sangat Penting Kadang Para Calon Sarjana Ini Sangat Terkendala Pada Proses Mereka Terlalu Lelah Di situ Lalu Ada Akses Informasi Itu Yang Harus Diperhitungkan Dalam Komunikasi Dengan Responden Dan Yang Terakhir Pencik Umum Rasa Dan Emosi Adalah Biasa Jangan Baber Dalam Oke Jadi Itu Untuk Masalah Pengantar Kualitatif Jika Kalian Mungkin Ingin Menambahkan Atau Mungkin Kalian Ada Yang Ingin Ditanyakan Bisa Langsung Diskusikan Di Kolom Komentar Nanti Saya Coba Jawab Atau Mungkin Kalian Merasa Bingung Metodologi Untuk Skripsi Kalian Nanti Saya Mungkin Bisa Membantu Jawab Di Kolom Komentar Atau Bahkan Jika Kalian Ada Request Untuk Kira-kira Presentasi Atau Materi Apa Sekiranya Kalian Butuhkan Untuk Penelitian Kalian Bisa Komentar Atau Ngabari Juga Sekian Dan Terima Kasih